Selamat pagi Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan Mahkota kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Sama-sama kita nyanyikan dari awal Seperti wanita Mengurapimu Menangis Di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan Mahkota kehidupanku Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan Mahkota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Ku tetap setia Untuk melayanimu Ku tetap setia Shalom Bigeneration yang dikasih Tuhan Puji Tuhan Hari ini Kita boleh kembali Memiliki kesempatan Untuk beribadah Saya tidak lelah-lelahnya Mengingatkan Bigeneration semuanya Untuk Mempergunakan waktu ini dengan baik Karena seminggu kemarin Kita sudah Isi bukan dengan aktivitas kita Sebagai siswa sebagai mahasiswa, sebagai seorang pekerja, dan hari ini waktunya kita beristirahat dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ingat bukan hanya tubuh jasmani kita yang harus sehat, yang harus kuat, tapi juga tubuh batinnya kita, tubuh kerohanian kita juga harus diisi dengan hal-hal yang rohani, dengan firman Tuhan, supaya keduanya boleh seimbang, kuat, teguh di dalam Tuhan, bahkan kita boleh memiliki bekal untuk menjalani hari ke depan. Oleh karenanya, di generation dimanapun berada, yuk siapkan hati kita lebih lagi ya, pikiran kita, tubuh kita, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk kembali beribadah di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu berkati setiap kami Tuhan, karena kami mau rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu manusia batinnya kami diperbaharui dari hari lepas hari, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang kuat dalam iman. Teguh dalam iman, dan kami melakukan gendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan ada dalam hati kami, menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Be Generation hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang menjadi pribadi yang setia. Be Generation berbicara tentang setia, pasti ada hubungannya dengan sebuah tanggung jawab, atau sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Contoh, kesetiaan dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan teman atau sahabat kita, bahkan dengan orang tua kita. Seringkali di dalam hidup ini kita diberikan satu kepercayaan, satu tanggung jawab, yang membuat kita harus memilih menjadi pribadi yang setia, atau menjadi pribadi yang lalai. Contoh saja dalam sebuah hubungan, kita diberikan kepercayaan kepada pasangan kita untuk menjaga hubungan ini, supaya berjalan dengan baik. Nah, hal ini membuat kita menghadapi dua pilihan, mau tetap setia untuk menjaga hubungan tersebut, atau kita akan lalai dalam melakukannya. Nah, sahabat Be Generation dimanapun berada, kita sebagai anak-anak muda yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dan ada roh kudus dalam kehidupan kita, akan selalu didorong untuk menjadi pribadi yang setia. Contohnya, setia kepada teman-teman kita, setia kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Bahkan tidak jarang, kita akan berjuang dengan keras menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, dan setia kepada hal yang sudah dipercayakan kepada kita semua. Meskipun pada kenyataannya, kita jatuh bangun dalam melakukannya, namun sebagai orang percaya, kita akan terus dibangkitkan kembali untuk berusaha menjadi pribadi yang setia di dalam hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan sesama. Nah, Be Generation yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama, kalau kita seringkali bisa berjuang untuk menunjukkan kesetiaan kita, akan tanggung jawab yang orang lain sudah berikan, seharusnya terlebih lagi. Kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak kesayangannya. Hari ini kita mau belajar sama-sama, Be Generation, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Matius, pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-21, Demikianlah firman Tuhan, maka kata Tuhan yang itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di Generation yang dikasih Tuhan, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan perikop ini. Ini adalah perikop tentang perumpamaan talenta, mungkin kita juga sudah seringkali dengar, mungkin kita juga sudah seringkali baca. Tapi hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang perikop ini. Kita mau melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ke-15, kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Pitcher Nation, poin yang pertama yang mau kita belajar adalah di dalam ayat ini. Ternyata di sini dikatakan satu perumpamaan, ada seorang Tuhan yang mau pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi, dia memanggil hamba-hambanya dan Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini. Itu artinya, teman-teman yang dikasih Tuhan, perumpamaan talenta ini, Kepercayaan ini berbicara tentang adanya hubungan yang baik antara Tuhan dengan hamba. Sehingga, karena adanya hubungan yang baik tersebut, karena Tuhannya ini mengenal hambanya, Maka Tuhan ini tidak ragu untuk mempercayakan hartanya kepada hambanya selagi dia pergi ke luar negeri. Begitu juga gambaran hubungan kita dengan Tuhan di generation. Kalau kita dipercayakan satu talenta oleh Tuhan, maka itu artinya Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita. Tuhan adalah pribadi yang percaya kepada kita, sehingga kita diberikan talenta-talenta. Mungkin ada teman-teman yang diberikan satu talenta, ada yang diberikan dua talenta, ada yang diberikan lima talenta. Perhatikan ayat ini. Tanggung jawab yang Tuhan beri untuk kita semua, bukan semata-mata, dia sembarangan memberi. Tapi ada hubungan yang baik antara Tuhan dan hambanya. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri mengenal kita dan memberikan kepercayaan kepada kita sebuah talenta. Dan tentunya di ayat yang selanjutnya dikatakan, talenta itu diberikan menurut apa? Menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya, Tuhan memberikan kepercayaan, talenta kepada kita semua. Jadi kalau hari ini ada big generation yang meragukan talentamu, meragukan dirimu, kamu bisa melakukan ini atau enggak. Percayalah, Tuhan sudah percaya sama kamu. Tuhan sudah berikan kepercayaan itu sama kamu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Tuhan saja yang maha kuasa percaya kepada kita. Seharusnya kita juga menerima kepercayaan Tuhan itu dengan hati yang melimpah dengan syukur. Dengan kepercayaan diri. Ingat, talenta itu diberikan kepada kita karena dia mengasihi kita. Karena dia mengenal kita. Oleh karena dia terima itu dengan suka cita, jangan dengan keluhan. Karena itu sebuah kepercayaan yang mengharuskan kita mengerjakannya dengan setia. Jadi kalau hari ini big generation, kau yang sudah tahu apa talentamu, belajar untuk bersyukur. Belajar untuk percaya kepada dirimu sendiri. Karena Tuhan yang berkuasa itu, yang maha kuasa itu saja percaya kepada dirimu. Dan itu seharusnya juga yang harus kita lakukan. Percaya kepada diri kita sendiri. Kita akan mampu untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Namun kalau hari ini ada big generation yang masih bingung, apa ya talentaku sebenarnya? Apa ya yang bisa aku lakukan di dalam pelayanan? Ingat tadi, di ayat yang di awal tadi dikatakan. Sebuah kepercayaan lahir dari sebuah hubungan. Oleh karenanya, hari ini kalau big generation masih bingung, masih bingung untuk melangkah, masih bingung mana talentanya. Dekatkan diri kepada Tuhan. Jalin hubungan lagi sama Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus aku kerjakan. Apa yang bisa aku kerjakan. Apa talenta yang Tuhan mau beri sama aku. Persiapkan diriku lebih lagi untuk melayani Tuhan. Jadi jangan berkecil hati kalau big generation saat ini ada yang belum mengerti talentanya. Ayat terus dekatkan diri sama Tuhan. Sampai engkau tangkap apa mau Tuhan. Sampai engkau tahu, oh ini talentaku. Sampai engkau mengerti apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Pasti untuk seluruh orang percaya. Ada satu talenta yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Untuk kita bisa melayani Tuhan di segala kondisi. Di semua aspek kehidupan kita. Lalu di poin yang kedua kita akan belajar di ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang Tuhannya. Pijenresen yang dikasih Tuhan di ayat selanjutnya berbicara tentang bagaimana hamba itu mengelola kepercayaan yang diberikan Tuhannya. Hamba yang memperoleh lima talenta dan dua talenta berusaha untuk menjaga kepercayaan Tuhannya itu bukan hanya sekedar diam. Tapi mereka juga mengelola talenta itu sehingga talenta itu berkembang lebih besar. Namun berbeda dengan hamba yang diberikan satu talenta di ayat yang ke-18. Dia justru menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Jadi hamba yang diberikan satu talenta ini memilih untuk ya sudah menyembunyikan saja di dalam tanah. Ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan di ayat yang ke-21 dikatakan Maka kata Tuhannya kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini dikatakan Tuhannya kepada hambanya yang mengelola talenta itu yaitu yang diberikan lima talenta dan dua talenta. Ini berbicara kepada kita semua untuk bukan hanya diam saja menerima berhenti sampai dengan mengucap syukur. Tapi bagaimana kita mengelola talenta itu sehingga talenta itu bisa semakin besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini dikatakan hamba yang mengelola talenta itu adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Artinya hamba ini sanggup bukan hanya menjaga kepercayaan Tuhannya tapi mengelolanya dengan baik dan menjadikan itu semakin besar. Ini juga berbicara tentang kita semua di generation. Engkau yang hari ini sudah tahu talentamu apa. Ayo mulai kembangkan talenta itu sehingga tidak hanya berhenti di situs-situs saja. Namun bisa lebih lagi jadi berkat untuk banyak orang. Engkau punya platform media sosial. Engkau bisa mengembangkan, menyalurkan talentamu di media sosial yang ada. Engkau mungkin punya adik di rumah, atau koko, atau cici, atau saudara-saudara. Engkau bisa menyalurkan talentamu di hadapan mereka mungkin. Atau menunjukkan talentamu di hadapan mereka supaya lebih lagi menjadi berkat. Atau dimanapun kalian berada saat ini, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ayo mulai kembangkan talenta kita lebih lagi. Supaya seperti di ayat ini, hamba ini didapati sebagai hamba yang berbuat baik dan setia. Karena dia tidak hanya mengucap syukur, ansapai yang Tuhan percayakan, tapi dia juga mengelolanya dengan baik. Namun kalau ada hari ini big generation yang belum tahu apa talenta yang Tuhan beri, ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Sebelum nanti engkau tahu talenta apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, engkau sudah memiliki kesiapan hati. Untuk tidak hanya menerima talenta itu, tapi mengerjakannya. Supaya talenta itu bisa berkembang dan lebih lagi menjadi berkat untuk banyak orang. Hari ini kita belajar. Untuk tidak hanya setia di hadapan manusia. Untuk tidak hanya setia kepada kepercayaan yang manusia berikan kepada kita. Tapi seharusnya lebih lagi kita bisa menunjukkan kesetiaan itu kepada Tuhan. Kalau seringkali kita berjuang keras untuk menunjukkan kesetiaan kita terhadap kepercayaan yang manusia beri kepada kita. Seharusnya lebih lagi kita dapat menunjukkan itu kepada Tuhan. Ingat mengucap syukur untuk talenta yang Tuhan beri. Kalau kita belum menemukan itu, terus jalin hubungan sama Tuhan. Percaya kepada dirimu sendiri bahwa engkau mampu dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan saja mempercayakan itu kepadamu, seharusnya kita juga punya kepercayaan diri yang penuh ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan jangan lupa, jangan hanya berhenti sampai kepada kita bersyukur. Tapi ayo kembangkan talenta itu lebih lagi supaya talenta itu bisa jadi berkat untuk banyak orang. Lewat apapun yang bisa kalian lakukan. Sehingga pada akhirnya nanti, Tuhan dapat kita sebagai pribadi yang baik dan setia. Seperti hamba yang memiliki dua dan lima talenta tadi. Piala ini boleh menjadi pengingat untuk kita semua bejurasi di tengah-tengah tantangan dunia ini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kalian. Tapi jangan lupa, kita juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan juga punya satu hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan juga. Tunjukkan kepada Tuhan, kalau kita adalah pribadi yang setia, bukan hanya kepada manusia. Tapi juga kepada Tuhan, yang bahkan sekarang mungkin tidak bisa kelihatan. Tapi alangkah baiknya, kita dapat menunjukkan kesetiaan itu. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman. Tuhan, kami rindu menjadi pribadi yang setia untuk talenta yang Tuhan beri. Untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Beri kami kemampuan untuk mengembangkan talenta itu sehingga kami boleh menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk big generation yang mungkin saat ini belum menemukan talentanya. Belum menemukan apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan. Tuhan, engkau teguhkan hari ini. Engkau teguhkan Tuhan hari ini kami semua. Supaya kami bisa meraih apa kehendak Tuhan. Supaya Tuhan berbicara atas setiap kami. Menyatakan dirimu atas big generation yang ada. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami tahu kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sehingga hidup kami lebih lagi sebagai anak-anak muda. Boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan kami tangkap firman Tuhan hari ini. Di dalam hati kami yalah bertumbuh, berbuah-buah, berakar dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Amen. Mari rekan-rekan big generation yang dikasih oleh Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Mari sekarang biar kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu seterusnya aku yang dikasih oleh Tuhan. Mari sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari ala Bapak kita. Cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan damai dengan roh kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini. Sampai mara nata Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami terima berkatmu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amen. Tuhan memberkati rekan-rekan B-Generation sekalian. Terima kasih telah menonton!